Intro Ya sementara itu pada hari kedua aksi unjuk kerasa di depan kantor PT Intrakaut masa aksi menuntut dituntaskannya masalah BPJS karyawan bahkan buruh yang kecewa dengan perusahaan menginginkan segala tuntutan segera dapat terrealisasikan Saat ini aksi unjuk kerasa di PT Intrakaut masih berlangsung Di hari kedua aksi para pengunjuk kerasa masih belum menerima hasil yang memuaskan meski sempat menemui perwakilan perusahaan Untuk lebih jelasnya saya akan tanyakan langsung kepada Bapak Robinson salah satu buruh yang masih aktif di PT Intrakaut Selamat pagi Pak Pak bisa dijelaskan hasil pertemuan kemarin seperti apa Pak? Ya jadi sangat disayangkan hasil pertemuan kemarin kami perwakilan dari FKUI Buruh Intraka beserta 9 aliansi dari mahasiswa itu sangat disayangkan hasil dari pertemuan kemarin nihil dan tidak membuahkan hasil Jadi hari ini kami kemali melakukan aksi sampai mendapat titik temu sehingga upaya kami untuk menuntut hak-haknya kami bisa diselesaikan Apa harapan Bapak dari adanya aksi unjuk kerasa ini Pak? Harapan kami dari unjuk kerasa ini kami berharap pihak-pihak pemerintah terkait stakeholder yang terkait yang mengetahui terkait permasalahan Intraka ini siap membantu, siap mendampingi kami untuk maju terus berjuang demi kesejahteraan masyarakat dan buruh Baik, terima kasih Pak Dan pemirsa, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Agustinus Ramu selaku buruh yang masih aktif di PT Intraka Wod Halo Pak, selamat pagi Selamat pagi Mbak Pak, bisa dijelaskan bagaimana hasil keputusan pihak perusahaan kemarin? Iya, yang jelas kami sangat kecewa sekali makanya pada saat ini kami harus memakai baju hitam kami berduka karena tuntutan-tuntutan kami itu tidak dipenuhi secara khusus BPJS yang sudah sembilan bulan tertunggak sejak September tahun 2020 sampai bulan Mei ini kemudian yang lebih miris lagi korban longsor yang meninggal dunia yang hari ini anaknya sudah menjadi yatim piatu dan hidupnya terlunta-lunta dan masih banyak lagi kasus yang belum diselesaikan seperti yang sudah mundur yang sudah masuk pensiun sekitar 108 orang yang meninggal dunia bahkan upah di bulan Mei tahun 2020 masih banyak kekurangan yang belum dibayarkan untuk itu kami sekali lagi sangat kecewa terhadap para manajemen dan para pemilik perusahaan karena tidak dibayarkan makanya hari ini kami datang sebagai aksi yang kedua harapan Bapak sendiri ke depannya seperti apa Pak? ya harapan kami tetap harus dibayar karena itu adalah hak-hak kami sementara kewajiban kami kami sudah laksanakan kami sudah jalankan dengan baik baik terima kasih Pak ya terima kasih ya Pemirsa itulah informasi yang saya dapatkan untuk hari ini saya Gita Parintak dan Juru Kamera Handy Rustandi melaporkan untuk Ekuator TV saya Gita Parintak